Oke, kali ini kita belajar tentang melanjutkan materi terkait dengan kontrak law Nah, disini masih a brief introduction Means that you will learn in general Not like in detail when you are in the law class So, kontrak related to business That's why business is the opening in this paragraph Jadi, salah satunya itu Perjanjian dalam bisnis, bisnis atau perjanjian semacamnya itu Tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang ada Kalau disini kan, kalau di Inggris atau di Amerika Itu harus menyesuaikan dengan perundang-undangan Undang-undang yang berlaku disana Acts of Parliament Atau, ini ya Acts of Parliament Kalau kita mungkin tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar dan Pancasila Semacam itu ya Nah Kalau misalnya isi dari kontrak atau terms and conditions Tidak memenuhi dengan undang-undang dasar yang berlaku disana Meaning they don't follow the law correctly That the judge will probably decide that the contract is void Jadi, kontraknya itu bisa digugurkan Void means empty It is not an enforceable contract Jadi, tidak bisa dianggap sah itu kontraknya It is not a contract that the court will recognize as valid Ya Ya Persyarat adanya sebuah kontrak Itu yang pertama Old enough to consent Itu maksudnya Cukup umur gitu ya Not mentally ill Tidak Tidak sedang gangguan jiwa atau sakit jiwa Not drunk or using drugs Tidak Di bawah Pengaruh alkohol atau Ombet-obatan Begitu ya Ombet-obatan terlarang Terlarang tentunya disini yang dimaksud It is another general rule that both parties must enter into the contract voluntarily Nah, ini penting ya Bukan under duress Maksudnya Tidak di bawah tekanan Begitu Kemudian, bentuk-bentuk kontrak itu ada yang tertulis Ada yang lisan Atau bicara gitu ya Atau in the form of a deed Tindak Did Nah, ini deed itu adalah contract under seal It is a special contract that is legal even though one of the parties has not provided consideration Nah, contohnya A promise of a gift or a donation for example Can be a valid contract if the agreement takes the form of a deed Jadi, semacam janji gitu ya Dan berupa tindak Tindakan langsung gitu Oke Kemudian untuk Untuk oral contract Atau kontrak secara lisan Itu tetap Tetap dianggap sah Menurut hukum di Inggris gitu ya Walaupun itu kontraknya Menyangkut tentang Sejumlah uang gitu ya Oke Jadi, kalau lewat omongan aja Itu tetap Dianggap Valid atau sah Menurut hukum di Inggris When a contract comes to an end Nah, ini Kita Pengakhiran kontrak Gitu ya Discharge Kalau pengakhiran berarti Ini slide terakhir gitu Kira-kira If the contract is discharged Because one of the parties Doesn't fulfill their obligation It is called a bridge Pihak yang Apa namanya Mencederai kontrak itu Pihak yang mencederai kontrak Dan ada pihak yang dirugikan Pihak yang dirugikan Bisa Menentu secara hukum Oke, demikian Untuk pengenalan terkait dengan kontrak Especially in English See you next time Kira-kira